Intro Halo Sobat Galeri Rasa Bertemu lagi sama aku, Aaron Laksana Di Galeri Rasa Channel Kali ini aku bakal bikin salah satu menu simple Yang pastinya enak banget Apalagi buat sarapan pagi Kita mau bikin roti goreng cheese corner Nah jadi bahan-bahannya simple banget Yang pastinya ada semua di rumah Nah jadi disini ada roti tawar Kita pake roti tawar aja supaya simple dan praktis Disini ada butter Dan pastinya karena kita mau bikin roti goreng cornet Kita butuh cornet Disini aku pake cornet sapi Terus disini ada cheese filling dan bahan-bahan lainnya Oke kita mau mulai bikin, let's go Nah yang pertama kita mau bikin isiannya dulu Kita buka cornetnya Nah cornetnya ini kita mau potong kotak-kotak Nah jadi ada dua cara Kalian boleh hancurin dulu kayak gini Jadi langsung Atau boleh kalian goreng dulu Ntar baru potong kotak-kotak Nah ini ntar kita mau mix supaya lebih enak Nah disini aku gorengnya pake panci vicenza Panci tapi loyang Ini tuh anti lengket Sehingga mudah banget dibersihkan Jadi gak bakal ada kerak-kerak yang menempel Dan ini bisa langsung masuk ke oven Jadi bisa langsung dipake sebagai loyang Jadi dia bisa panci Dan bisa jadi loyang juga Nah ini juga bisa dipake di segala jenis kompor Di kompor biasa dan kompor induksi juga bisa Ini tersedia ada dua warna Ada warna biru dan warna gold Nah minyaknya udah panas Kita masukin kornetnya Jadi kornetnya ini kan agak lembek ya Kalian kalau misalnya mau balurin pake telur dulu Baru digoreng juga boleh banget Nah kalau kalian balurin pake telur Dia bakal lebih firm bentuknya Kalau ini kan dia agak pecah Karena kita gak balurin pake telur Tapi it's okay Step berikutnya sebelum kita lanjut Karena kita nunggu ininya agak dingin dulu Kita mau goreng rotinya dulu Jadi kita siapin roti tawar Dan butter Kita mau poles dulu rotinya Setengahnya kita poles sama butter Terus kita ambil satu roti lagi Kita tutup Boleh ambil garpu Kita tusuk tinggirnya Kita tekan-tekan Supaya dia menutup satu sama lain Seperti gini Lalu kita pecahkan telur Kita kocok telurnya Ini yang udah kita tempel dua gini Kita celupin Kita balur di tepung roti Sampai ketutup Setengah Nah, minyaknya sudah panas Kita masukkan rotinya Kita goreng sampai dia golden brown Sudah golden brown seperti ini, kita angkat Nah, sambil kita nunggu rotinya kegoreng Kita mau bikin filling-nya Di sini kita mau campurkan, di sini ada cheese filling Atau cheese spread juga boleh Terus di sini kita campurkan mayo Nah, di sini aku mau parutkan garlic atau bawang putih Kita parut supaya dia halus, biar dapatnya aromanya dan wanginya Kalau tidak mau yang terlalu strong, garlic-nya boleh juga diganti pakai garlic powder Ini kita campur dulu Terus di sini kita kasih parsley Kita masukkan cornetnya Kita masukkan lada putih Setiap cornet kan beda-beda tingkat keasinannya, jadi kita mesti tes kalau memang kurang asin baru kita tambahkan garamnya Boleh kita tambahkan sedikit Nah, ini cornet yang sudah kita goreng Ini kita mau potong kotak-kotak saja Biar dia ada gigit-gigitnya Kita campurkan ke dalamnya Kita aduk Kita aduk Dan di sini aku mau tambahkan potongan keju cheddar Kita potong kotak-kotak kecil Kita campurkan juga ke dalamnya Nah, ini isiannya sudah jadi Ini rotinya juga sudah jadi, sekarang kita mau isi jadi satu Nah, pertama rotinya di sini kita mau bela dulu Kita belah tengahnya begini Tuh, jadi dia dalamnya seperti ini Nanti kita mau isi fillingnya di dalamnya Nah, kita mau ambil keju mozzarella Kita mau iris tipis Kira-kira seperti ini Kita iris untuk kita taruh di dalam rotinya Nah, jadi kita ambil rotinya Kita buka dalamnya Lalu kita beri di pinggirnya Sudah begitu kita isi Pakai fillingnya Nah, seperti ini Kita bikin semuanya seperti itu Nah, ini sudah jadi semua Ini yang terakhir Abis ini tinggal kita panggang sebentar Kita toast supaya dia punya mozzarella melt Dan dalam kornetnya juga lebih hangat Kita panaskan pan dulu Nah, di sini aku buat toastnya Ini aku masih pakai satu set yang sama Sama panci tapi loyang yang tadi Nah, jadi ini masih satu set Ini yang model pannya Ketika pannya sudah hangat Kita boleh masukkan Roti kita Ini kita share sebentar aja Ini di api kecil aja Kita biarkan dia hangat Supaya dalamnya lebih Melt dan Lebih panas Intro 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 Vicenza Sempurna dalam Keanggunan Oke, kira-kira 5-7 menit Udah kita panaskan Dia asal hangat aja Tuh Sudah jadi Ini wanginya baru keluar Pas kita udah panasin Dan kita tinggal angkat Nah, jadi roti goreng cheese kornet kita udah jadi Sekarang kita mau cicipin Hmm Ini rasanya enak banget Rotinya garing Isiannya gurih Dan keju banget Buat V lovers yang mau punya cookware yang aku gunain hari ini Bisa langsung cek aja ke Instagram mereka At Toco Vicenza Atau At Vicenza Official Atau juga bisa cek ke tiktok mereka At Vicenza Official Atau ke website nya juga ada di www.tocovicenza.com Kalau kalian yang mau lihat langsung juga bisa langsung datang aja ke showroom Vicenza di Sunter, Jakarta Utara Buat kalian yang mau request menu atau pertanyaan seputar memasak lainnya Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan setiap ada video baru dari Galeri Rasa Aku Aaron, sampai jumpa di resep lainnya Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza Dadah! Produk-produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website yaitu www.tokovicenza.com Dan juga di TikTok, at Vicenza Official Dan di Instagramnya, at Tokovicenza dan at Vicenza Official Atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda Nah buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke showroomnya Bisa melihat dengan meluasa di sini ya Filopolis, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel Masak Sempurna dengan Vicenza Jangan lupa di subscribe, kalau mau lihat video-videonya Masih banyak yang ada di sini Tuh bisa dilihat ya Tuh bisa dilihat ya Tuh bisa dilihat ya Tuh bisa dilihat ya